...capitano, del nostro capitano, del simbolo di Roma, del gladiatore cagoloso, del bimbo de oro, coni numero 10, Francesco! Dia dapat dikenal dengan cukup sederhana, hanya menyebut namanya saja, orang akan tahu bahwa Totti adalah A.S. Roma, dan A.S. Roma adalah Totti. Sesimpel itu cara untuk menenangnya. Kesetiaannya tiada cara kepada klub kebanggaan ibu kota Italia. Gialo Rossi menjadi satu-satunya klub yang pernah dibelanya seumur hidup. Mudah untuk setia ketika tidak pernah ada godaan yang datang. Berbeda dengan godaan yang selalu hadir, nyaris panjang hidup. Mulai dari AC Milan, Real Madrid, hingga Manchester United, pernah datang untuk memakai jasanya. Dan, Il Capitano tetap memilih romahnya Roma. Saat bermain, Totti kerap berfantasi, melakukan hal-hal magis di lapangan. Gayanya tak banyak bergerak, namun mampu menafsirkan ruang dan menciptakan peluang berbahaya. Pada lain sisi, instingnya yang tajam, terutama dalam membaca kelengahan keeper adalah superioritas yang dimilikinya. Judukan The Gladiator datang karena ketahanan dan semangat juangnya sebagai gelandang serang, atau juga striker tunggal, bahkan lini sayap juga bisa ia mainkan. Kini, sang pangeran telah tiada. Kita tak dapat lagi melihat sontekan chipnya yang selalu menjadi jurus mutakhir dalam mencetak kul. Atau menyaksikan selebrasi khas dengan isapan jempol yang ditujukan untuk istri dan anak pertamanya. Yang jelas namanya termaktub abadi sebagai kesatria Roma. Berikut simak kisahnya. Seorang Francesco Totti lahir pada 27 September 1976 di Roma, Italia. Ia lahir dari ibunya Fiorella Totti dan ayahnya Lorenzo Totti yang bekerja sebagai pegawai bank. Tumbuh bersama kakak laki-lakinya Riccardo Totti. Keduanya dibesarkan di lingkungan Porta Metronia di kota Roma. Dari keluarga besar hingga kakeknya merupakan penggemar fanatik AS Roma. Tak heran jika Totti kecil pun sudah mengatakan jika ia sangat terobsesi untuk main di Roma. Dan mengakhiri karir hanya dengan membela satu klub ibu kota tersebut, AS Roma. Seolah telah berada dalam darah dan jiwa Francesco Totti kecil dan keluarganya. Di dinding kamar tidurnya, Totti memasang poster dan kliping kuran tentang Gianni, mantan kapten dan mentor Roma. Pada mulanya, ia bermain sepak bola jalanan dengan anak-anak lain yang lebih tua. Di blok apartemen keluarganya itulah keterampilan sepak bolanya disempurnakan. Sebagai anak laki-laki yang memiliki minat yang kuat pada sepak bola, Francesco Totti pada usia 8 tahun meminta orang tuanya mendaftarkan ke dalam klub sepak bola setempat, yakni Verti Tudu Luditor yang berlokasi di Roma. Setelah bermain di sana selama satu tahun, orang tua Totti pada tahun 1984 memulai transfer untuk putra mereka ke Smith Rastever, di mana ia bermain selama dua musim lagi. Kemudian Totti memutuskan untuk pindah ke Lodigiani, klub remaja Roma lainnya pada tahun 1986. Perkembangannya cukup pesat dan membuatnya menjadi perhatian pencari bakat dari klub-klub top di seluruh Italia. Selanjutnya pada 1989, saat usianya 13 tahun, apartemen sederhana mereka di Roma didatangi beberapa direktur dari klub yang sedang terang-penderang di Serie A Italia, kala itu AC Milan. Mereka memberikan penawaran yang teramat sulit ditolak seorang ibu dan bocah yang memimpikan untuk menjadi bintang sepak bola. Rossoneri bersedia membayar berapapun. Namun sang ibu Fiorella angkat tangan, Totti menggeleng. Bukan kostum merah hitam yang mereka inginkan. Bagi Totti dan keluarganya, pilihannya hanya ada satu selamanya, AS Roma. Ia pun bergabung dengan tim junior Roma pada tahun 1989. Setelah tiga tahun berada di tim junior, Totti membuat penampilan pertamanya untuk tim senior AS Roma di Serie A pada usia 16 tahun, ketika pelatih Fujadin Boskov menurunkannya sebagai pemain pengganti saat kemenangan tandang 2-0 atas Brescia pada 28 Maret 1993. Pada musim berikutnya, di bawah asuhan pelatih Carlo Mazzon, Totti mulai bermain secara reguler sebagai seorang penyerang bayangan dan mencetak gol pertamanya pada 4 September 1994 dalam hasil imbang 1-1 melawan Foglia. Selanjutnya pada 1995, Totti menjadi pemain reguler di starting line up Roma dan mencetak 16 gol selama tiga musim berikutnya. Sambil terus menciptakan beberapa gol lagi karena bakatnya dipuji oleh manajernya Mazzon. Kemudian, Totti mulai mengemban tugas sebagai kapten pada 31 Oktober 1998 di laga melawan Udinese. Saat itu usianya baru menginjak 22 tahun. Hal itu membuat Totti menjadi kapten termuda di Serie A Italia. Saat cinarnya sedang terang-benderang bersama klub yang paling dicintainya, godaan datang lagi. Kali ini dari klub paling sukses di muka bumi Real Madrid. Siapa yang sanggup menolak tawaran yang hanya didapatkan mereka, para selebritis bola terbaik dunia. El Real, tim bertabur bintang. Totti yang fakir trofi bersama Roma pun sempat galau. Bayangkan apabila ada perempuan tercantik atau lelaki tertampan yang datang dan mengharap cintamu. Itulah yang terjadi. Totti pun mempertimbangkan apakah harus pergi dengan dali tanpa trofi atau mencari tantangan baru. Dan pada akhirnya, keluarganya membuatnya sadar bahwa rumah adalah segalanya. Tak lagi penting baginya untuk menjadi juara, menang atau kalah, atau terpuruk, atau bahkan hancur sekalipun. Semuanya sama saja asalkan bersama Roma. Itulah yang membuatnya tetap bangga. Meski di akhir karir, hanya sekali mengangkat trofi sekudeto, dua Coppa Italia, dan dua biala Super Coppa Italia. Karena kesetiaannya itulah, yang menjadikan Totti sebagai simbol. Sebagai sebuah kisah yang tak lekang oleh zaman. Cerita epik yang diceritakan turun-temurun. Memang ada pemain lain yang royal juga seperti Paolo Maldini atau Javier Gianetti juga pria dengan kesetiaan yang sama. Tapi, periksalah lemari koleksi trofi mereka yang sesak. Bukan sepi seperti Gialo Rossi. Totti membawa Roma meraih sekudeto seri A pada musim 2000-2001 dan juga Super Coppa Italia. Itu merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Di musim-musim berikutnya, Totti menjadi langganan pemain Italia yang terbaik dalam seri A. Namun, musim 2006-2007 adalah salah satu musim terbaik untuk pencapaian pribadi Sangkaisa Roma. Waktu itu, Totti meraih satu-satunya gelar top score, sekaligus satu-satunya sepatu emas Eropa dalam karir profesionalnya. Di level timnas Itali, Totti sudah bermain sejak U15. Momen terbaiknya mengantarkan Gli Azuri menjadi juara Piala Dunia 2006 di Jerman. Kemudian pada musim 2014-2015, sepertinya menjadi gelaran derby della Capitale yang akan terus diingat sampai kapanpun. Di laga AS Roma versus Napoli itu, Totti sukses mencetak gol. Ia pun merayakan golnya dengan cara yang sangat unik, yakni melakukan selfie dengan latar belakang seluruh pendukung Roma. Laga terakhirnya adalah saat melawan Genua. Tepatnya pada Minggu 28 Mei 2017, terasa begitu emosional untuk Francesco Totti. Laga yang dimenangkan Roma dengan skor 3-2 ini, menjadi laga terakhirnya yang memutuskan pensiun dari lapangan hijau. Karena loyalitasnya itu, AS Roma menasbihkan Totti sebagai simbol klub. Ia menjadi legenda hidup klub Serigala Ibu Kota, dengan penampilan dan gol terbanyak dalam sejarah klub. Selama 25 musim, sang pangeran bermain sebanyak 785 kali di semua kompetisi, dan mencetak total 307 gol. Hal ini mungkin akan butuh beberapa dekade lagi untuk bisa menemukan sosok sepertinya. Dari diri Totti, mengajarkan kita semua arti kesetiaan sejati, bukan popularitas atau harta yang ia kejar, melainkan getaran cinta dalam jiwanya lah yang membuatnya begitu nyaman untuk tetap berada di rumahnya, yakni AS Roma. Terima kasih pangeran. Grazi il Capitano. Grazi Totti. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!